Pertimbangan kami sih, pertimbangan para filmmaker kenapa pake kami Tapi yang jelas sih, yang jelas sih udah pindahnya banyaknya secara komedian jadi sutradara gitu-gitu tuh bukan perkara karya ya Lebih ke perkara rekening sih Enggak dong, enggak gitu Karena kalau mau dibilang gini, mungkin tanpa disadari dengan adanya si stand-up komedian ini Yang menjadi alternatif entertainer di dunia entertainment Dia ini tanpa disadari punya paket lengkap si anak-anak stand-up ini Dia biasa menulis materinya sendiri, menurut dia menulis script sendiri Dan dia juga di atas panggung dia biasa ber-acting untuk membawakan materinya Dan ketika delivery untuk public speaking juga sudah dilatih sedemikian sehingga Sehingga enggak error atau gimana gitu Jadi mungkin ya sudah paket lengkap lah gitu Makanya orang-orang film lebih mending meng-hire kalaupun ada mau cameo atau mau ada apa joker di filmnya Anak stand-up aja deh Dia udah ngerti komedinya, ngerti jokesnya bagaimana Jadi gak terlalu capek untuk mengarahkan gitu Dan kebetulan di dunia filmnya mungkin anak-anak stand-up ada beberapa orang yang dikasih kesempatan untuk mendirect Dan ketika anak stand-upnya mendirect, ah yaudah gue ingin anak stand-up aja gitu Tapi pada akhirnya ngaruh ke rohnya anak-anak komunitas gak sih, gue maksudnya ngaruh ke kegiatan komunitas dan lain-lain kayak gitu Wah kan itu berpengaruh atau tidaknya tergantung jadwal Ada skala prioritas Tapi dengan adanya anak-anak stand-up itu makin bikin komunitasnya stand-upnya tetap hidup gitu Kalau komunitasnya tetap hidup, jenjang karirnya semakin menjanjikan ya Gak akan mati nih stand-up komediannya gitu Akan tetap ada datang stand-up stand-up komedian baru lainnya gitu Kita malah senang kalau tiap hari itu ada stand-up komedian baru, bukannya malah berpikir, wah tidak ada saingan nih Enggak, malah senang karena jadi hidup si stand-up komediannya Sampai jumpa di video selanjutnya